Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di channelnya Fatima Azzaqiyah akan mereview barang-barang yang kemungkinan akan Anda miliki untuk ke depannya contohnya satu buah kapal remote control dari UDRC nah ini dia kotaknya di bagian samping ada penjelasan mengenai baterainya baterainya dapat Anda charge dengan menggunakan charge handphone kemudian bisa digunakan powerbank charge di mobil atau dengan menggunakan komputer Anda di sisi sebelahnya ada gambar transmiternya mirip dengan transmitter drone menggunakan 2,4 GHz dan di bagian bawahnya ini dia ada spesifikasi untuk panjang lebarnya dari kapal boat ini dan langsung saja kita ke bagian atasnya ini dia untuk bagian atas dari kotaknya terdapat beberapa sertifikat jadi produk ini sudah mengantongi beberapa sertifikat ya kalau kita bisa dilihat ada 4 sertifikat yang dikantongi oleh produk ini disini ada penjelasannya mengenai produk ini sudah anti air dapat dimainkan lebih dari 3 orang kemudian dapat terbalik lagi pada saat boat ini terbalik jadi bisa kembali ke posisi semula kemudian motornya didinginkan dengan menggunakan water cooling system nah ini dia di sisi sebelahnya untuk Udibot ini RTR jadi ready to ride dan ini dia yang ada di dalam kotaknya satu buah warning berbahasa Cina dan satu buah katalog juga berbahasa Cina jadi di katalog ini dijelaskan produk-produk yang dikeluarkan oleh Udib RC ada berupa drone RC, mobil, kapal, dan beberapa macam lagi untuk helikopter juga ada jadi kita ringkaskan dulu untuk katalognya kita beralih ke produk yang kita dapat nah ini dia satu buah user manual Udib 1906 atau Udib 1907 nah jadi untuk Udib 1907 ini mirip seperti Udib RC Bullet untuk bentuknya sama seperti Venom tapi yang ini lebih kecil dan kita diberikan tatanan rak seperti ini jadi pada saat tidak digunakan tatanan rak ini dapat digunakan untuk mendisplay speedboot Anda dan selanjutnya kita akan lihat akan diberikan satu buah baterai seperti ini kapasitasnya adalah 3,7V 650mAh untuk baterainya sendiri bertipe Li-Ion ya bukan Li-Po jadi seperti baterai kecap ya untuk baterai Li-Ion ini tapi untuk daya tahannya lebih bagus baterai Li-Ion ketimbang Li-Po dan ini kita diberikan satu buah spare untuk propellernya dan satu buah kabel untuk mengecas baterai 3,7V 650mAh dan ini dia satu buah transmitternya berbentuk seperti transmitter drone ya kalau kita bisa lihat di tengah ada tulisan Udib RC berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih tentunya dan ini dia satu buah Udib RC Udib 1906 atau Udib 907 langsung saja kita buka untuk kanopinya dan kita lihat di bagian dalamnya jadi seperti ini bagian dalamnya motornya kita bisa lihat mirip seperti motor dari WPL kemudian ada receiver dihubungkan ke serpo dan dihubungkan ke baterainya pada saat kita buka kanopinya ada sekat di bawah kanopinya nah sekat ini yang menahan air untuk masuk ke dalam hole-nya nah di bawah ini adalah lubang untuk mengalirkan air yang akan naik kemudian berputar di sisi selang sebelahnya kemudian masuk ke atas motornya jadi water cooling systemnya akan bekerja dengan efektif pada saat berjalan nah ini dia untuk bodinya mirip seperti Venom tetapi untuk diameternya lebih kecil dari Venom kita bisa lihat ya seperti ini sama Venom juga memiliki satu hole saja satu cover yang menutupi hole-nya begitu juga untuk UDRC 1907 ini memiliki kendali servo nah jadi enaknya kalau menggunakan servo itu Anda dapat menyesuaikan sudut putaran belok kemudian Anda bisa mengatur gasnya juga ingin laju di tingkat medium atau high itu tergantung dari feeling Anda pada saat menggunakan transmitter-nya terima kasih telah menonton video dari Fatima Azzaqiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh